Halo guys, welcome back to Korea Realme, bersama orang Korea yang... MENTUL! Oke polo-polo, di video kali ini masih lanjutan, kali ini aku mau menceritakan pembunuh berantai, tapi yang ganteng. Ini adalah pembunuh berantai yang paling mendingan diantara pembunuh-pembunuh lainnya, maksudnya secara penampilan. Nah, disini tentu jangan dibandingkan sama artis atau aktor, ya dia itu nggak sengganteng itu. Tapi, penampilannya ini lumayan-lumayan cakep, gitu. Sebelum kita mulai, tak tunjukkan dulu foto muka orangnya. Jadi kalau dari foto gini tentu ya terkesan biasa. Dia ini merupakan laki-laki kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1969, jadi sekarang sekitar usia 40 sekianan, ya. Tapi, dia ini terdaftar data kelahirannya itu pada tanggal 1 Maret 1970. Ini cukup umum, buat yang udah sering liat atau aktor berhormit, tau pastinya. Kayak dulu itu pendataan nggak sesistematis kayak sekarang, jadi lumayan telat. Kang Ho Sun, sebelum kita mulai membicarakan tentang aksi-aksinya, tak tunjukkan beberapa foto-fotonya dulu. Nah, kalau dilihat dari mukanya, yang bersama dengan Haski, ini adalah satu foto yang sangat simbolik tentang dirinya. Udah gitu, ini adalah dua mobil yang digunakan oleh Kang Ho Sun. Bisa dibilang satu sedan ini adalah sedan mewah, sedangkan satu mobil lain, ini bisa dibilang mobil yang lumayan terkenal di Korea, namanya Muso. Karena mobil ini kuat banget, kayak buat off-road bisa, buat apa bisa. Kalau di Indonesia mungkin kayak mobil Isuzu Panther yang dulu itu, kayak semua orang punya gitu loh, pada masanya. Kang Ho Sun ini membunuh 10 orang, semuanya adalah perempuan, dan tentu bukan cuma dibunuh. Dia ini juga memperkosa. Sekarang kita pengen tau ya, masa kecilnya Kang Ho Sun ini kayak apa. Di sini kita pasti banyak yang mikir, mas Kang Ho Sun ini pasti masa kecilnya dari keluarga Broguen Ho. Dia ini waktu kecil pasti pernah diperkosa sama siapa? Pasti papanya suka mukul. Nah, kayak gitu. Keluarganya Kang Ho Sun itu adalah keluarga yang biasa. Dia ini terlahir sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara, jadi keluarga yang biasa. Bukan dari keluarga yang terlalu miskin, bukan dari keluarga yang terlalu kaya. Papanya ini terkolong orang yang pendiam, memang papanya ini sifatnya kak keras, tapi bukan orang yang main pokol aja kayak tiba-tiba. Hei kamu kok hari ini gak cakep, tempiling. Bukan tiba-tiba yang kaya gitu, masih bisa diajak bicara gitu. Dan dari tetangga-tetangganya pun, image tentang papanya Kang Ho Sun ini adalah orang yang pendiam. Kalau sejauh ini terdengar seperti ya keluarga biasa, dan mungkin ada yang bilang, Mas, tapi mungkin keluarga aku lebih parah. Papaku itu lho gak kerja, mamaku itu lho gini. Mungkin ada yang bilang kaya gitu. Sama. Keluarganya Kang Ho Sun pun bukan keluarga yang sempurna, harmoni 100% bukan. Papanya ini emang biasa, tapi waktu papanya itu agak mabuk, papanya ini suka mukul mamanya Kang Ho Sun atau istrinya. Cuman sejauh itu. Seperti yang udah aku sampaikan di awal video, Kang Ho Sun ini memang terkolong laki-laki yang mukanya lumayan lampan. Dan mulai kecil, mungkin dia itu udah ngerti kalau mukanya ini adalah muka-muka yang disukai sama perempuan. Sehingga untuk dirinya menggoda perempuan, ataupun mendapatkan hati perempuan, itu gak terlalu susah kayaknya. Jadi Kang Ho Sun itu nikah 4 kali. Ini adalah salah satu foto dia bersama istri keempatnya. Tentu muka istrinya dibelar. Memang benar, kalau seseorang mau nikah 4 kali, bisa ya bisa aja. Cuman kan susah ya, Tom. Ini juga dikarenakan mukanya Kang Ho Sun yang lumayan ditambah laki. Dia ini pintar ngomong dan pintar mendapatkan hati perempuan. Kang Ho Sun awal mulanya membunuh istri keempatnya beserta martuanya alias mama dari istri keempatnya. Pembunuhan istrinya ini terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 2005. Nah, ini adalah kondisi rumahnya yang terbakar setelah pembunuhan itu. Kang Ho Sun ini melakukan aksi kejahatannya di tiga daerah ini. Pertama, Provinsi Gyeonggi. Kedua, Provinsi Gangwon. Dan satu lagi, yaitu di kota Ansan. Mungkin polo-polo lumayan familiar sama kota Ansan, karena Ansan banyak orang Indonesia-nya. Untuk Provinsi Gyeonggi, itu kayak Seoul itu di tengah. Nah, sekitarnya ini semua Provinsi Gyeonggi. Sedangkan Provinsi Gangwon. Gangwon ini adalah daerah yang agak di atas, yang lebih dekat sama Korea Utara. Di situ banyak saojunnya. Jadi waktu ski-ski, biasanya orang-orang pergi ke Provinsi Gangwon. Pembunuhan pertama itu terjadi pada tanggal 7 September tahun 2006 di Provinsi Gangwon. Dia ini memiliki dua mobil, jadi kadang ada hari dia pakai mobil yang musuh. Ada harinya dia itu menggunakan mobil mewah setan. Tapi sebelum tak ceritakan bagaimana dia ngelakuin. Coba bayangkan kayak gini ya. Ada cowok depan ini ada dashboardnya mobil. Udah gitu, jendela kita buka dan bagian depan sini kita isi foto-foto yang mungkin bikin orang tenang. Oke, kalau Gangwon, dia itu naruh foto dirinya bersama anjing Nasky itu. Untuk cowok-cowok yang nonton mungkin ngira kayak, oh gitu ya mas, oke gitu. Tapi katanya, foto-foto seperti ini membuat orang-orang ataupun perempuan-perempuan yang gak dia kenal pun ngerasa kayak, oh ini cowok-cowok yang baik. Dia itu loh, sama anjing aja se-gentle ini. Pasti kak aku juga gentle. Itu adalah salah satu trik yang dia gunakan. Dia ini naik mobil, depannya ada foto dirinya bersama anjing. Dan dia itu mendekati cewek yang gak dia kenal. Lalu dia buka jendelanya. Dan dia siapa? Habis itu dia tawari, mau gak naik mobil saya? Saya antar deh sampai depan situ. Nah, oke. Sampai disini pasti banyak yang bertanya-tanya. Mas, tapi kok masuk ceweknya mau aja naik mobil orang gak dikenal? Ternyata, daerah tempat pertama dia melakukan kejahatan ini adalah daerah yang lumayan kayak kampung gitu. Dan disitu, lumayan umum kalau warga ada yang nawari gitu. Bu, ini saya mau ke arah sana loh, bu. Daripada nunggu base, mau gak ngikut? Jadi daerah situ, memang budayanya kayak gitu. Sehingga Kangusun juga menggunakan cara itu ditambah lagi dengan penampilannya yang lumayan menawan. Jadi, jangan dianggap sepenuhnya dia itu kayak cewek yang sama sekali gak dikenal. Itu dia suruh naik mobil. Enggak. Disitu budayanya memang agak kayak gitu. Dia ini berpura-pura kayak warga. Habis itu, nawari orang yang lagi nunggu base disitu. Korban pertamanya, ini dia perkosa dua kali. Habis itu, dia bunuh. Sesimpel itu. Dan setelah dia melakukan kejahatannya ini, tubuh korban ini dia buang di daerah hutan yang ada di sekitar situ dan dia tinggal. Jadi, kayak istilahnya, cewek ini tiba-tiba ngilang dan tubuhnya pun tidak bisa ditemukan. Dan kejahatan berikutnya terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2006. Jadi, sekitar tiga bulan setelah itu. Setelah dia nyobain membunuh orang dengan cara pertama, dia itu mungkin ingin membunuh orang dengan cara yang lebih mudah lagi. Kali ini, dia pergi ke tempat dunia hiburan malam. Habis itu, minta dikirimkan cewek yang bisa menemani di tempat karaoke gitu. Nah, cewek yang menemani udah datang. Habis itu, dia bilang ke ceweknya. Bisa nggak mbak, round the 2 saya kasih uang tambahan deh mbak? Itu, kalau bisa kan ya lumayan mbaknya. Mau nggak? Dan mungkin karena pekerjaannya di dunia malam gitu ya, lumayan umum kayak gini. Akhirnya ceweknya ngikut. Tapi, bukan cuma diajak berhubungan. Tapi, setelah diajak berhubungan, ceweknya ini dibunuh. Selesai. Kayak gitu lagi. Dan, kejadian berikutnya itu terjadi tidak terlalu lama setelah itu. Pada tanggal 24 Desember tahun 2006. Lagi-lagi, triknya itu sama dengan trik yang kedua. Dia pergi ke tempat karaoke, minta dikirimkan cewek. Habis itu, disitu diajak main dan dibunuh lagi. Padahal perlu diketahui, cara pembunuhnya Kang Musun ini sedikit berbeda. Dia nggak menggunakan kaisnya tajam gitu. Nggak. Dia ini, menjegik. Jadi, setelah diperkosa, dijegik. Dan tubuhnya dibuang lagi ke daerah hutan. Di satu sisi, ini pendapat pribadi. Apa dia punya fetis atau gimana gitu ya. Nggak ngerti. Tapi, terkesan. Dia ini menikmati gitu. Memperkosa orang, habis itu dibunuh gitu. Kayak itu satu paketnya gitu untuk dia. Dan, sekitar dua minggu setelah itu. Pada tanggal 3 Januari 2007. Mungkin, waktu-waktunya dia udah mau mencari korban lagi. Dia ini, menemukan satu perempuan. Yang lagi nunggu bis. Nunggu bis ya, mbak? Waduh, daripada nunggu sehantar deh, mbak. Kebetulan arahnya sama kayaknya. Mbaknya ke arah mana sih? Oh iya, bener-bener. Naik aja, mbak. Begitu naik. Pergi ke tempat yang agak sepi. Dan, dia mau mencari lagi. Nah, mungkin dari sini dia udah mulai ngerasa. Akunya udah mau lupa. Orang ternyata nggak diburun ya. Jadi, dia melakukan aksi lagi. Dua hari setelah itu. Pada tanggal 6 Januari 2007. Kali ini, triknya sama kayak trik yang kedua, ketiga. Cewek dari dunia hiburan malam. Dia ajak pergi keluar. Mbak, yuk pergi keluar, mbak. Saya kasih uang tambahan. Dia ajak hubungan seks. Alias, diperkosa. Habis gitu, dicegik lagi. Dan, dibuang. Udah pembunuhan segini banyaknya. Dia ngerasa ternyata polisi itu nggak terlalu pinter. Aku nggak diburun ya. Sehingga, besoknya tanggal 7 itu. Dia lagi-lagi membunuh orang lagi. Dengan cara yang sama. Sampai di sini. Tiba-tiba, polisi itu mulai ngerasa. Kok kayaknya mulai ada cewek-cewek yang hilang ya. Nah, akhirnya, polisi ini mulai mencari. Dan di sini, mungkin kamu sudah mulai merasa kayak, Wah, kayaknya aku mulai diburun polisi ini. Aku tak berdiam diri dulu. Sehingga aksi berikutnya itu terjadi cukup lama setelah kasus yang terakhir ini. Tanggal 7 Januari ini. Dan pembunuhan berikutnya itu terjadi satu tahun lebih dari kejadian yang terakhir. Dia ini melakukan pada tanggal 9 November tahun 2008. Bayangkan. Taktik yang dia gunakan ini masih sama dengan taktik yang dia gunakan pada tanggal 7 Januari. Tapi, di sini dia ini tampak seperti lebih berhati-hati lagi. Kalau korban-korban berikutnya itu cuma dia bunuh dan dia buang. Kali ini, ujung jari dari korban ini juga dipotong. Karena kalau diperkosa, biasanya cewek itu kan akan pasti melawan ya. Dan saat melawan, DNA dari pemerkosa ini. Akan tersisa di ujung ini, kukunya. Sehingga Kang Sun yang tahu tentang itu, dia potong ujung jarinya. Dan kasus terakhir itu terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 2008. Korban terakhir ini sebenarnya adalah mahasiswi yang lumayan muda. Yang juga lagi nukubis. Cuma ini menjadi kasus terakhir dari Kang Sun. Karena kali ini, setelah bunuh, dia ini coba menarik uang dari kartu tabungan korban. Nah, ini kartu dia gunakan di ATM dan dia tarik tunai 700 ribuan. Nah, di sini menariknya. Waktu polisi sudah tangkap dia, nantinya polisi itu ngecek. Kenapa kamu tarik tunai? Kamu nggak punya uang. Yang nggak juga. Dia itu, pada waktu narik tunai 700 ribu, di kantongnya ada uang 2 juta won. Tapi dia ini nyuri 700 ribuan. Ditambah lagi, saat dia narik uang, dia itu ya merias dirinya. Kayak gini. Sehingga lebih mencurigakan lagi. Bagaimana kasus ini tertangkap? Karena dia setelah membunuh korban, dia menggunakan kartu korban untuk narik duit. Polisi yang mencari keberadaan korban ini tiba-tiba menemukan info bahwa kartunya ini sempat digunakan. Dan setelah melihat foto orangnya kayak gini, ditracking dari CCTV. Ini orang naik apa? Kemana aja? Dicariin gini. Nah, setelah dicari-cari, ternyata polisi juga berhasil menemukan satu mobil yang digunakan oleh Kang Ho Sun. Nah, setelah diperiksa, pemilik mobilnya ini adalah perempuan. Kok bisa, mas? Kang Ho Sun yang mulai merasa kayak, wah, ini kayaknya aku salah kera ini. Kayaknya kali ini aku isa-isa ketangkap. Dia memutuskan untuk membakar mobil mamanya ini. Tapi polisi yang udah memiliki bukti cukup, akhirnya berhasil menangkap Kang Ho Sun. Dan hingga saat ini, sebenarnya dia itu masih di penjara di Korea. Sebenarnya dia itu dikenakan hukuman mati, tapi karena di Korea hukuman mati, itu udah gak diperlaksanakan. Jadi, bisa seseorang menerima hukuman mati, tapi tidak bakal dibunuh, udah gak diperjalankan. Sehingga dia itu masih di penjara hingga dia mati pastinya. Dan sebenarnya satu info penting tentang Kang Ho Sun adalah, dia itu dari dulu suka banget sama cewek. Jadi, waktu dia punya istri, waktu dia punya pasangan, dia itu tetap bilang ke teman-teman sekitarnya kayak, Eh, ada gak kenal cewek cantik? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Kayak gitu, kayak seseorang yang bener-bener tergila-gila dengan perempuan. Ya, maksudnya, gini loh, aku sebagai cowok pun tentu kalau ada cewek cantik ya, meskipun udah nikah pasti kayak jadi pengen tau, ya. Jadi kayak pengen tau siapa sih, oh gitu, oh ya tau. Tapi, kan gak boleh gitu loh, kayak karena terlihat menarik, ya wais lah tak hubungi. Nanti setelah dihubungi, diajak pacaran, eh bukan diajak pacaran, diajak ketemuan dulu. Enggak, cuma ngopi aja, setelah ngopi curhat, setelah curhat, gini-gini-gini-gini-gini, kita temen, kita best friend ya, ya kan? Biasanya kan kayak gitu tuh. Kita tau gitu, batasnya dimana seharusnya. Cuman, terkesan Gangosun ini adalah salah satu orang yang juga gak tau batasnya. Dan foto Gangosun bersama anjingnya adalah satu hal yang dia gunakan untuk mendekati ataupun merampas hati wanita. Tapi anjing yang dia foto bareng ini pun, ini adalah anjing peliharaannya yang sebenarnya bukan dibelihara, diterna, karena dia ini punya kayak peternaan anjing yang nantinya digunakan untuk makan. Karena dulu orang Korea ada yang makan daging anjing, sekarang udah gak umum banget, tapi ya dulu itu sempet ada peternaan anjing. Dan anjing-anjingnya dia pelihara ini sebenarnya sangat tidak terawat, cukup banyak yang mati karena lapar. Ya, kejadian Gangosun ini sebenarnya udah dibawakan di dalam drama ataupun dokumenter Korea banyak banget, jadi mungkin bisa dituliskan di sini. Buat populer yang pengen tau lebih lanjut juga silahkan. Dan Gangosun itu masih di penjara hingga saat ini. dikabarkan kalau dia di dalam penjara ini memiliki skill memahat yang cukup baik. Ya, mahat itu. Mukir gitu. Dan dikabarkan dia itu lumayan bisa beradaptasi dengan temen-temennya di penjara. Nah, jadi hingga saat ini dia ini masih hidup di dalam penjara. Di Korea yang bayar pajak, ternyata pajaknya digunakan untuk ngasih makan orang kaki. Jadi Gangosun itu kayak gitu. Hingga saat ini sebenarnya nggak jelas Gangosun ini apakah dia psikopat atau sociopat. Karena terkesan berduanya dan kita sendiri nggak bisa tanya ke diri, kamu psikopat atau sociopat? Yang seharusnya menilai adalah ahli dan para ahli-ahli pun melihat Gangosun ini terkesan. Dia ini memiliki kedua sisi. Oke, polo-polo kejadian kali ini sampai di sini. Memang Gangosun ini udah tertangkap dan di penjara karena dia membunuh seseorang. Tapi kalau misalnya dia ini nggak membunuh seseorang, bisa jadi dia ini menjadi seseorang yang merusak banyak rumah tangga. Misalnya dia itu ngajak selingkuh dengan banyak pasangan-pasangan yang sudah punya pasangan atau gimana gitu. Oke, polo-polo jadi video kali ini sampai di sini. Beri makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan ceritanya Gim Teh. Makasih ya.